Nama Madinah Kesan saya setelah mendengar apa yang Pak Dini sampaikan Ini sangat luar biasa ya Sangat membantu sekali Masuk materi-materi juga Dan cara penyampaiannya pun sesuai dengan keinginan kita-kita Bila bergaya remaja Pokoknya oke banget Alhamdulillah Itu yang membuat saya keliling Indonesia dan beberapa negara di dunia Karena ini kan gak bisa bahan saya gak bisa keluar kan Tapi cukup aja Ada barang Jadi saya masih punya materi yang belum saya keliling disini Itu yang buat dinaman berikutnya Yang kedua Perempuan emang saya mau dengar suaramu Apa kesanmu sebagai seorang wanita Mendengar diriku Ayo Saya mau Saya tahu dari mata kamu kamu punya moment Ya saya bisa baca telepati Pasti itu Kamu punya kesan Tapi kamu ngomong-ngomong Di mata kamu sebenarnya kamu punya kesan tentang Punya kesan tentang saya Jujur Please bisa bicara Enggak jujur aja Jujurlah padaku Bila kau tak lagi cinta Benar Mau ngomong? Gue kesempatan nih Sebenarnya gue kasih orang Enggak ada? Enggak Yang lain ada yang mau ngomong? Lapi juga Oh bener kan Dia bilang gue ada kesini Dia bilang senang aja Yang mau ngomong Dari sana Dari sini Kalau gak ada Kalau gak ada Saya mengucapkan terima kasih Buat Bapak Haro Buat semuanya Yang sudah mengungkap saya Saya senang berada di Kalau dari matanya Lebih dari 80% Saya diantara kamu Saya lihat bakal sukses Amin Dari mata Cara kamu menatap saya Lebih dari 80% Buktinya apa? Persentasi saya yang dengan gaya asal ini Berlangsung nyaman Kalau orang-orang yang gak sukses Itu gak betah Kalau gak sukses itu gak betah Dalam posisi ini Itu indikatornya Dan cara kamu menatap saya Walaupun awalnya Karena saya gak bisa membenarkan ini Saya punya slide Untuk introduce myself Pasti kamu diem Kalau lihat bahan itu Tapi karena itu gak bisa tampil kan Saya mainin pakai duit Tapi kan Tukang tipu Tukang itu Tidak apa-apa Itu hanya proses Tapi kan berakhir kamu dengan baik Doa saya Mudah-mudahan Pemuda-pemuda yang ada disini Semuanya menjadi orang sukses Amin Dan kamu nanti punya suami Punya istri yang bagus Amin Punya istri juga yang kaya Yang soleh Yang bermanfaat Dan yang keren Jangan punya istri Gak pernah selalu Aja kodak Kenapa Pak Aji Yang pengen gitu Berasa Berasa Sampai nungging Yang gini yang saya maksud Kalau lu pilih istri sekarang Yang keren Yang tadi Soleh Soleh Bermanfaat Kaya dan keren Lu denteknya enak gak? Jangan sampai Hei para lelaki Ntar lu kondangan Malu bawa istri Karena istri dulu gak SBKK Yang perempuan Jangan sampai Juga lu dapet suami Yang malu Lu bawa Menampingi kamu Untuk kondangan Karena kan kita pasti Kondangan kan Ini lu orang Indonesia Secara Menampingi kamu Menampingi kamu Wajib Agar kita Jadi Nah Itu pun lu minta Sama Tuhan Allah Ya Allah Gue pengen istri yang Cakep Kaya Pinter Minta Sama Tuhan Sama Tuhan